Kecelakaan beruntun yang melibatkan tujuh kendaraan terjadi di tol Bawen Ungaran, kilometer 431. Kecelakaan ini terjadi akibat adanya truk yang terguling akibat mengalami pecah ban. Kondisi hujan yang deras ini menghalangi pandangan pengandara lain dan mengakibatkan kecelakaan beruntun. Jarak pandang yang terbatas mengakibatkan kendaraan di belakang truk tidak bisa mengendalikan laju kendaraan dan mengakibatkan kecelakaan beruntun. Proses pemindahan kendaraan yang terlibat kecelakaan sepat terkendala cuaca hujan yang deras. Karena posisi truk yang berada di tengah jalan, arus lalu lintas sempat ditutup sementara untuk proses pemindahan. Namun setelah selesai, arus lalu lintas kembali dibuka. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini dan sejumlah kendaraan yang terlibat kecelakaan serta para korban dibawa ke exit tol Ungaran. Sedangkan kendaraan yang mengalami rusak ringan bisa kembali melanjutkan perjalanan. Pertama sekali, kita baru saja melakukan evakuasi untuk Laka yang berada di wilayah hukum Semarang, tepatnya di KM 432 800 Jalur B. Kebetulan ada kendaraan, truk dari arah Bawen menuju ke arah Semarang. Kebetulan ban belakang sebelah kiri itu meletus, temun pecah, sehingga oleng menabrak median tengah jalan, sehingga untuk kendaraan yang di belakangnya, karena tidak bisa menguasai, terjadi beberapa kendaraan yang beruntun. Namun, sampai detik ini negatif untuk korban luka-luka ataupun korban jiwa, sementara hanya laka material saja.